Aksi dorong-dorongan hingga saling pukul terjadi saat puluhan petugas keamanan dari PT. Shang Shang mengeksekusi rumah dinas di kawasan Dren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa Petang. Bentrokan antara petugas dengan keluarga yang rumahnya hendak dieksekusi tak terhindarkan. Tak hanya itu, sejumlah penghuni wanita berusaha mempertahankan rumahnya dengan menggembok pagar. Namun, para petugas ini tetap merangsak masuk dan melakukan pengosongan. Pengosongan paksa rumah dinas ini dikarenakan 52 penghuni rumah telah masuk masa pensiun. Sebelum melakukan pengosongan, pihak pertani juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan kompensasi. Sementara, warga menolak eksekusi karena saat ini masih proses gugatan di pengadilan. Harusnya kita seperti apa? Kan memang mediasi sendiri kita belum selesai waktu kemarin di wali kota. Dan kita juga bilang, kita juga udah proses nih di pengadilan, tapi dia tidak menghargai pengadilan. Gitu kan, sekarang tadi diminta bahwa memang sebelum ada proses yang jelas, kan kita negara-negara hukum. Benar nggak? Kita harus menghargai perangkat-perangkat yang ada di negara ini, gitu. Itu aja sih yang kita minta. Di sisi lain, pihak SHS selaku pemilik aset mengatakan sebagian warga sudah menyetujui dan telah diberikan kompensasi yang telah disepakati. Tapi memang ada beberapa penghuni yang menolak kompensasi karena merasa berhak memiliki aset tersebut. Di mana potensi kerugian akibat tidak dikelola aset di sini adalah Rp19 miliar per tahun. Sehingga BPK menyarankan bagi kita untuk segera menetipkan daripada rumah dinas yang ada. Kemudian kaitan dengan kompensasi, itu sudah kita siapkan, Pak, semuanya. Dari 52 unit yang ada ini sudah kita siapkan kompensasinya. Dengan perhitungan minimal itu Rp33 juta, kemudian paling besar Rp150 juta per rumah. Proses eksekusi akhirnya berlangsung aman. Pusai puluhan personil polisi ikut mengamankan di sekitar lokasi. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!